Halo guys, baru saja kita saksikan pertandingan antara Timnas Indonesia U17 melawan Uni Emirat Arab U17 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Rabu 5 Oktober 2022. Kedua tim sukses menunjukkan permainan apik sejak menit pertama dimulai, di mana drama jual-beli serangan terjadi dalam match kali ini. Kelepas dari berapapun hasil pertandingan ini, publik sepak bola Indonesia merasa sangat bangga atas performa yang ditunjukkan oleh skuad Garuda. Namun, tahukah kalian? Sebelum pertandingan dimulai, pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, mengatakan jika regenerasi Timnas Indonesia U17 Indonesia yang sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Berbeda dengan regenerasi yang sempat dibawa Bima Sakti saat melawan UEA U17 pada laga uji coba di Dubai tahun 2020 silam. Memang, saat itu Timnasnya berbeda generasi dengan saat ini, kutipnya kepada media antaranyus.com. Meski dibilang optimis, Bima Sakti tetap tak ingin timnya menganggap remeh Timnas UEA. Namun, UEA tetap tim bagus. Ketika belaga di sana, kami beberapa kali harus menghadapi serangan balik cepat mereka. Modul kemenangan telak atas Guam tidak membuat kita memandang rendah Timnas UEA U17. Aba lagi mereka juga berhasil mengalahkan Guam dengan skor akhir 9-0. Selain itu, baik dari postur dan kekuatan fisik, tim asal Timur Tengah itu jelas lebih unggul dari Indonesia. Maka dari itu, Bima Sakti berpesan dua hal kepada anak kasusnya menjelang laga melawan UEA. Saya mau pemain fokus ke pertandingan. Tidak terpengaruh provokasi dan jangan membuat pelanggaran-pelanggaran terutama di dekat kotak penalti. Tutup Bima Sakti. Terima kasih telah menonton!